Hey what's up guys, kembali di channel gue Jadi hari ini gue pengen share ke kalian Hacker baru untuk Android 0.35 Dan ini kabar baiknya bisa buat Jelly Bean juga Jadi kalo hack sebelumnya itu gak bisa buat Jelly Bean ya Jadi ini Jelly Bean sampai ke atas Itu bisa semua Pastikan kalian ngikutin semua Instruksi yang gue kasih di video ini Oke jadi Langsung aja gue kasih tau caranya Oke, yuk Langsung aja guys, jadi jangan lupa Gue kasih linknya itu di bawah Di description video gue Itu link untuk Pokemon Go nya dan juga Tutu App nya Oke So Sebelum kalian mulai, sebelum kalian download Kalian ke setting dulu Kalian cari gak tau di HP kalian apa Pokoknya di setting Di bagian Security nya Kalo gue disini Nah usahakan ini ya Unknown sources ini kalian nyalakan Ini gue punya gue udah nyala Nah ini tuh supaya kalian bisa download di luar Playstore gitu Selain itu guys Kalian juga harus nyalain developer option ini Caranya gimana? Kalian ke about device Pokoknya info HP kalian Terus kalian ke software nya Ada yang langsung di depan Ada yang langsung masuk ke software info Kalian pencet bullet number ini 7 kali Jadi supaya developer mode nya nyala Tapi punya gue udah nyala ini Nah Kalo udah Kalo udah nyala Kalian langsung ke link yang gue kasih Nah ini gue pertama kali install Tutu App nya dulu Jadi ini gue bakal kasih linknya di bawah Di description Kalian download Kalian download Kalo udah download Punya gue udah ke download Kalian langsung bakal keluar kayak gini Kalian langsung install aja Kalo kalian belum nyalain unknown sources nya Kalian gak bisa install ini Gitu Dan dulu aja Nah kalo udah selesai Kalian ke Download Pokemon Go nya Nah Download Pokemon Go nya Jadi gue ini Akhirnya gue pisah Pokemon Go nya Jadi gue mendingan kasih link baru Untuk Pokemon Go nya Daripada kalian download di Tutu App Ntar ada masalah Jadi mendingan Terpisah ini lebih baik Tapi kalian tetep harus install Tutu App dulu oke Oke kalo yang untuk Jelly Bean guys Itu kalian downloadnya jangan yang ini Jangan yang tulisan 035 Tapi yang untuk Jelly Bean Nanti ada tulisannya Jadi kalian download yang itu oke Nah tahapnya itu sama semua Jadi sama Cuman file APK Pokemon nya aja yang beda Gitu guys Nah kalo udah selesai download Kalian langsung ada disini Langsung install aja Nah guys Kalo kalian banyak ada yang gak bisa install Ya Pokemon Go nya Pastikan kalian itu Pokemon Go dan Tutu App yang lama Itu kalian uninstall dulu Jadi gak boleh ada yang kedobelan Jadi kalian harus uninstall dulu Baru kalian download dan install yang baru ini Nah kalo kalian udah selesai install Kalian jangan langsung masuk ke Pokemon nya Kalian ke setting Terus ke aplikasi kalian Ya Ke aplikasi kalian Terus cari Pokemon Go nya Ini bahasa Cina nih Nah Pokemon Go nya kalian buka Terus ke permission Nah disini Kalian nyalain cuman kamera sama location aja Jadi konteks sama storage jangan Oke Itu aja Nah next kalian ke Tutu App nya Terus ke permission Nah usahakan kamera Location sama storage aja Yang kalian nyalain Oke Yang lainnya mati aja Jadi ini pastikan kalian udah ganti permissionnya dulu Sebelum kalian buka Nah bagi kalian yang misalnya Android nya gak bisa ganti-ganti permission Kalian coba download aplikasi Untuk pengganti permission Soalnya Android untuk di bawah 6.0 Itu biasanya gak bisa ganti permission Nah kalian bisa download di Play Store Advanced Permission Manager Atau seperti itulah manager-manager permission lainnya Bebas Pokoknya yang bisa ganti permission Kalian coba cari di Google segala macem bisa kok Nah kalau udah kalian udah ganti permissionnya Kalian nyalakan Pokemon Go nya Nah nyalain aja langsung Jadi Tutu App ini Itu kalian gak usah nyalain Nah ini di allow aja Dan ini pilih yang kanan oke Nah Nah nanti bakal kesini Nah ini nyalain Nah Langsung back Nah Langsung keluarkan joysticknya Nah Mungkin bagi ada beberapa orang yang loading pertama itu lama Jadi gak apa-apa Tungguin aja dulu Nah nanti kalau udah keluar sampai sini Mungkin ada beberapa dari kalian yang gak bisa langsung masuk Mental atau gimana Kalian coba restart HP nya Dan juga pastikan sudah ngikutin semuanya Nah ini Udah ada menu di atas ini Ada joystick Ini buat lari Teleport Ya kan Nah ini kalian Login ya Bagi yang login Itu cuma bisa pake Pokemon Trainer Club Tapi kalau kalian mau nyoba pake Google Bebas Tapi biasanya nyantol Gitu Soalnya biasanya cuma pake Pokemon Trainer Club Kalian boleh coba pake Google Tapi gak tau bisa apa enggak Soalnya gue gak bisa Gitu Oke jadi sekarang gue mau login dulu Bentar Nah ini gue udah login guys Nah mungkin bagi kalian yang tanya Bisa gak nge-save location ini Gak bisa guys Jadi memang harus balik disini Terus Jadi ini kalian Ya muter-muter disini aja Atau kalau kalian mau ke Kota kalian ya kalian teleport dulu Gitu Nah Kalau bagi kalian yang biasanya ada Cannot detect location Ya Itu ada fix nya Jadi kalian coba kesini Jadi Kalau kalian juga Cannot find GPS segala macem Kalian pastikan Location ini nyala Nah jadi kalian ke settings Terus Kalian pastikan Ini nyala location ya Location ini nyala Location HP kalian GPS nya Kedua Aplikasi Aplikasi Pokemon Go nya Itu location nya nyala Location ini nyala ya Dan juga Kalau misalnya memang tetap gak bisa Kalian udah coba gak bisa Kalian ke developer option Kalian cari Mock location app ini Mock location app ini Matikan Jadi kalau nyala Matikan aja Gitu Nah gue mau tunjukin dulu ini bisa guys Ya jadi ini ditahan ya guys Ditahan supaya bisa jalan Mungkin kalau mau lebih cepat Kalian ganti dulu ke lari Ya ini jadi lari Terus Kalian coba nih Tuh bisa jalan ya Nah bisa jalan tuh Nah bagi kalian ada beberapa HP Biasanya Xiaomi ya Itu joystick nya ini gak keluar Nah itu kalian Karena gue gak punya HP Xiaomi Tapi dari pengalaman Dan gue cari cari Kalau Xiaomi itu kalian ke Apa namanya Ke Pokemon Go nya Di permission nya itu Ada Display pop up Nah display pop up ini Kalian nyalain Gitu Jadi nah ini gue tunjukin Gue bisa dapet Pokeball ya Nah gitu guys Nah gue mau tunjukin dulu guys Apa nya versinya ya Nah ini 035 ya Yang paling baru guys Nah Jadi guys itu adalah Act terbaru Untuk 035 di Android Gue ingetkan sekali lagi Kalian harus pastiin Sudah ngikutin semuanya di video Gue berusaha Supaya bisa nyelasin semua masalah Cuman kan tiap HP itu beda-beda Ada yang masalahnya disini Ada yang masalahnya disana gitu Dan kalian boleh tanya-tanya di bawah Seperti biasa Kalian bisa komen Dan juga kalau ini memang membantu kalian Kalian bisa kasih jempol Ya kan Ada tombol like di bawah Dan juga Supaya gak ketinggalan Jangan lupa subscribe Dan satu hal lagi guys Gue ingetin Usahakan Sebelum kalian tanya di bawah Kalian usahakan Sudah ngelakuin semua yang di video Jadi supaya Gue tau Masalah utamanya dimana Dan juga Supaya gue bisa lebih bantu kalian Itu jangan komennya yang Yang terlalu umum Misalnya Gak bisa kak Terus Jadi maksudnya Kalau memang gak bisa Jelaskan lah Kenapa Apa Pokemon Go nya error Maksudnya pas install gak bisa Atau Masuk joystick gak ada Dan lain-lain Jadi langsung jelasin aja Supaya lebih cepat Kalian juga terima jawabannya Gitu Well Gue bisa mungkin Menjawabin komen kalian semua Dan juga Mudah-mudahan ini Semua bisa Langsung work Gitu gue next vlog Bakal keluar lagi Gue lagi proses editing ya Oke So Thank you guys for watching So see you guys on the next video Tosere Woooo Sub indo by broth3rmax